Pemirsa seorang remaja tewas dengan senjata tajam yang tertancap di kepalanya, diduga akibat salah sasaran tawuran di Cengkareng, Jakarta Barat. Beberapa remaja ditangkap polisi, buntut dari tewasnya seorang pelajar berusia 15 tahun akibat luka tusuk di kepala. Bahkan celurit masih menempel di kepalanya saat dibawa teman-temannya ke Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Diduga korban tewas akibat diserang kelompok pelajar lain. Sebagian besar para pelaku adalah pelajar SMP dan kini masih diperiksa unit reskrim Polsek Cengkareng. Menurut saksi, penyerangan terjadi ketika dua kelompok pelajar dari sekolah berbeda bertemu di pintu masuk perumahan Taman Kencana, Cengkareng, Jakarta Barat kemarin. Korban merupakan salah sasaran kelompok tawuran. Korban diotopsi di Rumah Sakit Polri, Jakarta dan kini telah dimakamkan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Ainews melaporkan.